Oke, berarti kalau dibilang Minoritas juga enggak ya, semua agama Kan maksudnya, orang tuh macem-macem Kan datangnya di Melbourne Macem-macem Oke, kita take ya Santai aja Oke Satu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku di Youtube dan Podcast Sudah lama ya, aku enggak Ngobrol sama beberapa teman Di Youtube, di Podcast Karena kita kepotong lebaran dan libur panjang Di seberang sana ada temanku Efrina Wardani Halo Nina Apa kabar? Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, mohon maaf lahir batin Sama-sama, ya Allah Mohon maaf lahir batin Dari tadi ngobrolnya Wessu Tapi belum maaf-maaf Ya, untuk teman-teman Aku juga mohon maaf lahir batin ya Sorry-sorry Kalau ya mungkin dalam percakapan kita Mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan Waduh, kurang berkenan Kalau teman-teman enggak cocok, enggak apa-apa Kita komen aja ya Aku tunggu di komennya Jadi Nina ini Aku undang ke sini Karena dia memang Seperti tamuku yang sebelumnya Indra Tegu Dia Mereka sama-sama berangkat ke Australia Tepatnya Melbourne yang ini ya Di mana? Di Melbourne University ya? Enggak Kita di Monex Eh, sorry Kuliahnya sih di Colfield Kenapa? Iya Kita kuliahnya di Colfield Colfield itu sekitar Kalau naik kereta 45 menit sampai Satu jam lah Dari City Gitu Dari kota Melbourne ya Dari pusat kota Melbourne Iya Oh, masih satu jaman ya? Enggak sampai sih Kurang lebih lah Kamu dulu ambil jurusan apa, Nin? Dulu aku International Business, Bu Oh, International Business ya Apa itu yang dipelajari? Ini flashback coba Sekitar rumiannya barangkali Nah, ini sekarang Internasional Business itu Kita belajar apa aja? Sebenarnya basicnya mirip Kayak kita MM Tetap belajar Manajemen keuangan Manajemen marketing Dan lain sebagainya itu Mungkin bedanya Ada International Business Strategy Kayak gitu Bedanya di situ Mirip-mirip mungkin ya Sama kalau Indra kan dulu Human Resource Human Resource Nah, HR Aku juga dapet HR Tapi mungkin di kulitnya aja Tapi aku belajar semuanya Jadi kalau International Business ya Persis kayak MM Belajar semuanya Nanti tinggal Ini tuh fokusnya kemana Termasuk Karena ada Internasionalnya Ada nyomot-nyomot dikit Kayak tempatnya Mas Doni Dia kan International Relations ya Nah, itu ada dikit-dikit lah Ya, tapi dikit-dikit sih Nggak sampai dalam banget Kenapa ya dulu motoclay Aku lupa Pokoknya ada yang sama Tapi kalian pernah ketemu Dalam satu kelas nggak? Nggak Sama Indra pernah Ada satu kelas Cross Culture Communication Kalau sama Mas Doni Itu kayaknya ada yang sama Tapi kita dapet kelas Apa? Dosennya yang beda Tapi kuliahnya sama Aku lupa apa ya Udah lama Bu Sekalian ngetes Terus dulu Tugas akhir dulu Apa? Ada tugas akhirnya juga? Nggak ada Kan dari awal mau masuk Sudah milih Apa namanya Pakai tesis Apa enggak Karena Kita masuk ke sana tuh Sudah Lumayan Ini ya Lulus dari SA tuh lama Agak berasap gitu Otaknya ya Mulai kuliah lagi Jadi kita Ya udahlah Kalau ada yang nggak pakai tesis Alhamdulillah Kita pilih yang itu aja Pakai jalur cepat ya Karena kan kita juga udah kerja Ini artinya kan Kita butuh Untuk lulus gitu Eh kita Eh Bu Di sana itu Di sana itu Kalau kuliah S2 ya Ternyata Waktu itu aku kan Kesana itu Akhir 2015 Waktu itu Umurku Dua Dua berapa ya Dua 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 Sekitar segitu umurku Ternyata aku di kelas Tiba-tiba aku merasa tua banget Jumbo umur segitu Masuk S2 Karena temen-temenku itu Rata-rata umurnya Di bawah 25 tahun Kayak berasa Ya Allah Aku kemarin kemana aja Umur 25 Ternyata di Australia tuh Mayoritas Pada kuliah S2 itu Umur 24 25 26 Di atas itu tuh Udah ketahuan Isinya anak-anak beasiswa Dari luar negeri Bener deh Aku nggak bohong Jadi kalau S1 ini Mereka muda-muda gitu ya Mungkin ya Rata-rata Kalau yang penduduk lokal Itu rata-rata Anak S1 Kalau anak S2 Mereka itu Katanya dosen aku sih Mereka cenderung Muliahin anaknya Kalau nggak ke Eropa Ke Amerika Karena di Australia kan Dari Dia lahir SMA Dibayarin sama negara kan Nah disitu mereka itu Saving Nanti biar anaknya Bisa kuliah di Luar Australia Kayak gitu Ya sama mungkin Seperti kita ya Ada orang tua yang Anaknya dari kecil Sampai S1 Mungkin di dalam negeri ya Terus mungkin Saving-saving juga Akhirnya S2 nya coba Kita Bertambah wawasan gitu kan Cari negara lain Mungkin ada yang Terus di kelas Mu itu Di internasional itu Teman-teman itu Dari mana aja Selain dari Yang dari lokal Australia Eh justru yang lokal Australia Tadi nggak ada ya Ada Tapi Bisa dihitung pakai jari Dari segitu banyaknya orang Kebanyakan Mayoritas tetap Dari Cina Karena Bisnis Di Australia itu gitu Bisnis Sama IT Akuntansi Finance Itu isinya Baya kan Aku syok loh Bu Pertama kali datang Astagfirullah Aku pikirkan ya Kuliah di luar negeri tuh Temannya bule Bukan rasis sih Tapi maksud aku tuh kayak Ini aku tuh kuliah di Australia Apa di Cina ya Ini temenku Penang kiri Kok ini banyak kan Anak-anak Cina Gitu kan Ya ada sih yang bule Cuman jarang Ternyata Mungkin karena Australia itu Dia Komoditi yang dia jual Internasional tuh Pendidikan Kualitas pendidikannya dia Jadi ya otomatis Ya gitu sih Jatuhnya Isinya tuh Pendatang-pendatang Kalau Melbourne Aku rasa tuh kayak Apa ya di Indonesia Kayak Jobja Bu Isinya tuh kan Kota pelajar Kanan-kiri Isinya Mahasiswa Semua Oh gitu ya Oke oke Berarti Begitu Sebelum Sebelum berangkat Bayanginnya Waduh aku Mau kuliah sama Bule-bule gitu Ternyata setelah sampai sana Enggak juga Atau mungkin karena Jurpanmu mungkin ya Yang internasional itu Mungkin ya Mungkin Di tempatnya Indra Gimana Di tempatnya Indra itu Lebih beragam Dia Human resource kan Tapi juga sama Dia juga cerita Banyak Banyak juga Kok Anak Cina Yang mungkin Separuh kelas itu Cina Separuhnya lagi Itu yang campur-campur Ada bulenya Ada orang Asia selain Cina Orang India Pokoknya persis deh Kayak ketika Ketika kita dibilang Penduduk terbesar Di dunia itu Cina Terus abis itu Nomor dua itu India Nomor tiga itu Bule Amerika nomor empat Indonesia Ya sudah persis Kayak gitu Di mana namanya Di kuliah di Monnes Itu aku berasa gitu Emang ya Penduduk dunia itu Nomor satu Paling banyak itu Orang Cina Nomor dua itu Orang India Bener bu Itu kayak bener-bener Oh ya Orang bulenya dikit Terus orang Indonesia Orang Thailand Gak gitu Gitu sih Jadi heterogen banget ya Banget Kayak hidup di Jakarta mungkin Begitu ya Orang apa aja Atau ada Ini kan Ini kan Memang pada waktu itu Kamu berangkat itu Kondisi beasiswa dari kantor ya Seandainya Bayar sendiri Kamu masih ingat gak Berapa yang Kos yang harus dikeluarkan Orang Indonesia Kalau mau belajar Di international study Kayak kamu gini Masih ingat gak Berapa biayanya Kayaknya beda jurusan Itu beda Bedanya Harganya Kalau punya aku Kalau gak salah Satu mata kuliahnya Itu sekitar 400 sampai 600 dolar Dikaliin Satu semester itu Empat mata kuliah Jadi satu semester Sekitar 1.600 2.000an ya 1.600 Sampai 2.000 Dolar Australia Iya ya 2.000an 2.500 lah Dikali Tiga Karena aku Tiga semester tuh Berijingnya Sepuluh minggu Kalau kuliahnya Aja Itu sekitar Berapa berarti 2.500 Perkaliannya berapa 2.000 ya 10.000 2.000 Dikali Tiga Berapa 18.000 Eh 18.000 2.000 dikali Tiga 6.000 6.000 Eh ya gak sih bu Kayaknya aku salah Nih Kan 2.000 per semester Dikali tiga kan Berarti 6.000 Iya kan 6.000 Dolar Jangan-jangan aku salah deh Bentar Kalau dihitung-hitung Itu Gak pake biaya tempat tinggal ya Satu setengah tahun Itu mungkin aku Sekitar 500 600 Juta Juta Iya Ini hitunganku juga Segitu Itu Ada biaya keluar Biaya lain-lain gak Dan lain-lainnya Untuk pendidikan aja lu ya Paket Paket Paketan pendidikan itu Ya Udah gak ada Kayak buku tuh Bisa Sebenernya dari kantor kan ada ya Dibantu biaya buku Itu pinter-pinternya kita sih Di luar negeri itu kan Banyak buku-buku second Yang aku bilang Masih kayak new Gak kayak disini kan Buku-buku second Ya ya Wes Yomboh Kayak gitu kan Bentuknya kayak apa gitu kan Kalau disana tuh Masih kayak baru Bahkan kita beli buku second aja Nanti kalau kita lulus Mau kita jual lagi Itu masih bisa Karena memang Gak tau ya Mungkin Apa ya Kata orang Jawa ya Karena kita tau tuh Kayak kita hidup di negara orang Kita ikut kajar disana gimana Kita adaptasi lah Kayak akhirnya jadi Oh ternyata yang ini Nanti kalau aku lulus Aku masih bisa jual lagi nih Daripada jadi sampah Akhirnya kita tuh lebih primpen Kayak Kayak pake buku tuh juga Gak yang serampangan Yang kok ya Ya Allah sama buku aja sayang gitu loh Kayak sayang Yang sayang banget gitu Kalau enggak Masih bisa dijual lah Kalau dari buku Masih cukup Terus Perpustakaan juga membantu kan ya Perpustakaan Bantu Iya bantu Cuman Mungkin karena Mahasiswanya banyak ya Mahasiswanya banyak Kita tuh kadang Kalau buku-buku yang Mas wanted itu Ya Allah bu Sampai Sampai kita tuh Berburu buku tuh Waiting list Waiting list Jadi kita Gak boleh pinjem buku itu Satu semester full Cuman dibatasi Dua minggu gitu Nanti harus balik Kalau enggak balik Biasanya buku-buku yang Mas wanted itu Casnya lebih mahal Kalau kita telat balikin Dendanya lebih mahal ya Ya Dan dendanya Bukan denda manual Dari petugas perpusnya Enggak Dendanya tuh langsung Masuk ke email Ke akun Akun mahasiswa yang kita Jadi misalkan Enggak kita bayar-bayar Nanti pas mau semesteran itu Muncul cantolannya gimana Memalukan Kira-kira buku Kira-kira buku Nah itu tadi 600 juta lah ya Taruh lah 600 juta Terus Kira-kira kalau untuk Tempat tinggal Berapa ya Untuk sekelas mahasiswa Yang kita layak lah ya Layak gitu lah Jangan terlalu Ya Kita kan harus nyaman juga Kalau belajar kan Kejuan temen-temen lah Istilahnya Kalau orang Jawa Itu kira-kira berapa Kira-kira bilang berapa ya Seribu berapa ya Empat minggu Sekitar segitu Seribu Seribu dua ratus Apa seribu empat ratus kayaknya Per 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 Empat minggu Disana kan Bilangnya kan gitu kan Oh Bukan Bukan day Disana itu Empat mingguan Jadi bener-bener Kalau kontraknya Satu tahun itu Yang mereka ngitungnya 52 minggu Oh gitu 62 minggu Oh per empat minggu itu Seribu Dua ratus Seribu Seribu Bervariasi antara Seribu dua ratus Sampai Ini share house ya Kelas share house ya Itu Seribu dua ratus Sampai Mungkin Seribu lapan ratus itu Udah yang Tipe-tipe rumahnya Rumah-rumah baru Bukan yang Kan banyak yang Dia usahanya udah lama Jadi rumahnya gak Gak gitu baru Biasanya Gak seberapa mahal kan Di bawah Dua ribu Di bawah dua ribu dolar Saya ingat Kalau yang Kalau yang model kos-kosan Share house gitu Itu udah termasuk air Telepon Eh sorry Telepon Internet Listrik Udah Semuanya Udah Bahkan kalau share house itu Disediain peralatan dapur Besar Sama tuan rumahnya Kayak pantry gitu ya Ya Sorry Kalau Apartemen Jatuhnya lebih mahal ya Apartemen itu Lebih mahal Tapi tergantung Jadi gini Aku mengalami Tiga kali tempat tinggal Jadi yang pertama itu Kan pikirku ya Kan aku Angkatan Vesiswa Udah angkatan keberapa Senior-seniorku kan Udah banyak ya Jadi kan mikirnya Oh mereka semua dulu Dari kantor Bareng Dari Indonesia Bareng Terus tinggal disana Bareng Fine-fine aja kok Dan itu Tata-rata Sampai akhir studi Terus pikirku kan Tanya sama Indro sama Mas Domi Waktu itu kan Yang sama-sama Monash Cuman bertiga Aku Indro sama Mas Domi Kalian Kontrak berapa lama Langsung setahun Jadi deh Ini deket kok Dari kampus Jadi Tempat tinggalku pertama itu Deket sama Monash Kampus Clayton Dia itu kampus Gedenya Cuman kampusku itu Ke Colville Clayton ke Colville Sekitar 15-20 menit Pakai shuttle Dari kampus Kayak gitu Nah dulu kita tinggal Deket situ Mereka bilang Yaudah ayo kita Coba setahun dulu yuk Setahun itu cepet Loh kan gitu kan Lagi-lagi Nanti hidup kita tuh Lebih banyak dihabisin Di kampus Oke Terus Bener loh ya Mulai itu Nah Kalau kita kontrak gitu Ngekos di Australia Itu pasti Bener-bener Masih cuma ngekos loh Ada kontrak tertulisnya Sama si tuan rumahnya Terus ada Dendanya Bukan dendak Uang jaminan Uang jaminannya itu Seharga Bervariasi Ada yang For week Ada yang seharga Delapan week Kayak gitu Jadi itu di deposit Depositnya itu Buat misalkan Ada kerusakan Furniture-nya Atau Misalkan dia Mutus kontrak Sepihak sebelum Kontraknya selesai Uang itu hilang Itu Nah itu Kalau gak salah Aku Seharga For week Kalau gak salah Jaminan Itu saya ingat Pertamanya Kok sama anak-anak Aku Fren-fren aja Jadi Temen aku Di situ Ada ceweknya juga Anak Malaysia Tapi dia Cina Sama kakaknya Kakaknya cowok Cuman kakaknya Sudah lulus Sudah kerja Adiknya masih Kelihar Terus ada Anak Thailand Terus Udah Itu doang Gitu kan Campur-campur Terus Kita dapet Satu semester Itu kan Lebaran ya Dan di sana Liburnya itu Lumayan panjang Ada Bertepatan Sama Libur Winter Liburnya itu Sekitar 14 hari Dan Bertepatan Sama Lebaran kita Akhirnya Anak-anak pulang Kita pulang Pulang Kan aku Gak ada rencana Buat pindah Nih Cuman aku udah tau Si temenku yang Malaysia Yang udah kerja Tadi itu Kan dia kamarnya Seberangnya kamarku Dia tuh Mau nikah Mau pacarnya Jadi dia mau pindah Cari apartemen Aku udah pernah Diceritain gitu kan Nah Pas menilang aku Apa namanya Libur Lebaran itu Pindahlah dia Dengan pamit Aku pindah Tapi adeku masih disini Kok sini Masih disini Oh ya Yaudah Terus abis itu Eh aku balik Dari libur Lebaran Oh ini Apa namanya Pasannya Sepi ya Gitu Maksudnya Anak-anak pada kemana Gitu kan Perasaan Kemarin pas aku mau pergi Masih ada anak-anak Terus Sebelum Sebelum Siapa namanya Temenku yang sebelangku itu Pindah Eh Sesudah itu Gak lama tuh Ada yang sewa Orang India Cowok Udah kerja Cuma lukiran kamar Sebelum Kamarnya Mas Johnny Pindah ke situ Kamar Mas Johnny Yang lama Kan agak kecil Dia ambil lah itu Sama Yang orang India Baru itu Awalnya Kenapa-kenapa sih Gak resep juga Cuma tuh Pertama tuh Aku kurang setia Beda negara tuh Beda standar Higienis ya Bu Jadi kayak Terus Aku udah tau arahnya Awalnya Awalnya aku masih yang Oh ya It's okay Masih biasa aja Terus Nah Kok aku pulang dari Lembaran itu Tapi tuh Eh muncul lah Pas aku di dapur Muncul lah Temenku yang Dari Thailand Itu cowok Dia S1 kan Cuma dia anaknya tuh Baik Kayaknya Mungkin dia masih punya Kolega atau saudara Orang Indonesia ya Pokoknya dia tuh Sering cerita-cerita Soal Indonesia gitu loh Kayak gitu kan Terus Dia tiba-tiba Gini bilang Bahasa Inggris ya Itinya tuh dia bilang Eh Ada anak baru loh Duh Lah di kamar yang mana lagi Kan aku kayak gitu ya Soalnya tadi memang Udah penuh Iya Nicole pindah Berarti kayaknya Tinggal aku doang nih Aku kan gitu kan Terus Iya Tapi kalau temen-temen Yang udah kenal Atau semester Insya Allah Aku tau lah ya Anaknya kayak gimana Dan aku merasa Misalkan tadinya disitu Aku kelek sendiri pun Masih merasa aman lah Maksudnya aku paham Anak-anak ini kayak gimana Terus habis itu Iya Nah terus Kosong apa Apa namanya Udah ada yang tinggal Udah ada yang langsung tinggal Kok anak mana Anak India Gitu dia bilang gitu Tapi terus tuh pelan-pelan Bisik-bisik Kenapa Kenapa emang Kamu tau gak Aku tuh juga masuk Belahnya Dia tuh berisik Oh my God Yang sebelah sana Kurang higienis Ini yang di kamar belakang sana Anaknya berisik Gitu Karena kan kayak Biasa Aduh gimana ya Terus akhirnya Maju mundur Pengalaman tuh Akhirnya aku merasakan Kena genda di Australia Karena aku merelakan Itu tadi Uang jaminan Depositnya Kebetulan Kok aku tuh ditawarin Sama temenku Anak pelindo 4 Temennya tuh Ada yang Ternyata semester terakhirnya Itu Yang dia pilih Itu di Australia Mata kuliah itu Lagi gak diajarkan Adanya di Monash, Malaysia Kalau gak salah Terus setelah dia Ijin sama Pelindo 4 Diperbolehkan Karena kan dia udah Semester akhir gitu loh Sayang mungkin ya Daripada dia cuti Nanti harus Nunggu satu semester lagi Kan mungkin ada Temenku cuman dua Yang satunya Pindah Ditawarin dulu ke aku Barangkali aku mau Dan itu Sangat lebih dekat Sama kampusku Yang full field Yang apartemennya Anak-anak pelindo 4 Terus tak pikir-pikir lagi Perbulannya mirip sih Kalau kita tinggal Di apartemen sendiri Cuman Masih ketambahan Bayar internet sendiri Bayar listrik sendiri Ya gitu kan Cuman ya Gak mahal banget sih Terus Kebetulan Pas semester 2 Itu ada Kalau gak salah Aku tuh masuk pagi Itu cuman satu Sisanya Tiga mata kuliah lainnya Itu kuliah siang Sama kuliah malam Akhirnya Daripada aku Mungkin lagi Aku Kayaknya kurang nyaman Sama temen-temen Barunya Jikos Gitu kan Terus habis itu Apa namanya Kok kuliahku juga Kayak yang sore Kemalem Terus akhirnya Ya udah lah Setelah aku Temen-temen Melis lah Gak apa-apa Gitu kan Atau Aku mikirnya Kalau misalnya Orang lain akan mikir Beasiswa kok Uangnya juga Boros-borosin Ya kan Kalau aku pribadi Mikirnya gini Nah kan aku cewek ya Aku sendirian loh Di sini Meskipun Aku punya temen-temen Cowok di sini Tapi kan tetap ya bu Kayak Ada apa-apa Dengan dirimu Yang bertanggung Pertanggung jawab Dengan dirimu Ya dirimu sendiri Jadi kita ngerti Sendiri kan Kita harus gimana Terus abis itu Aku tanya anak-anak juga Kayaknya jam kuliahnya kita Mulai beragam nih Jadi kayaknya Oh oke Aku pindah ke Apartemen Bareng temen-temen Mendo 4 Itu juga satu semester doang Karena mereka kan Rata-rata udah semester akhir Semester 3 Aku pindah lagi Cari lagi Ya ampun Pindah lagi Cari lagi Masih juga dekat kampus Kok iya kebetulan Ya mungkin karena semester akhir nih Dia permudah sama Allah Kok iya Bapak Kosku tuh Orang Indonesia bu Tapi dia udah 20 tahun Kerja gitu Kerja di Australia Kayak gitu Alhamdulillah ya Iya Dan semester terakhir tuh Si Bapak Kosku tuh Baik banget Dia ngerti aku anak Indonesia Waktu itu aku nyarinya deh Di aplikasi apa ya Pokoknya ada aplikasi Buat nyari-nyari Kos-kosan gitu kan Terus aku tuh Kan tau nih Ada Jaminannya juga Terus begitu aku ditanyain Emang kamu disini udah tinggal Berapa bulan Ya paling sekitar 5-6 bulan hari Pak Oh yaudah Pas aku mau bayar Jaminannya sama dia Udah lah Gak usah Orang Gak sampai setahun Saya percaya kok gitu Karena akhirnya kan Aku jadi Sungkan sendiri ya Kayak Silahnya Oh ya Ada Masih aku di luar negeri Ada orang Sama seorang Indonesia Dia tuh baik gitu loh Jadi akhirnya ya Di sana tuh Apa ya Tanggung jawab untuk Merawat ruangan yang aku sewa tuh Jadi lebih gitu loh Karena orangnya baik sih Iya ya Bagaimanapun Satu negara gitu ya Iya Kalau untuk makan Berapa ya Kira-kira makan standar Makan standar Kalau di luar itu 10 dolar 10 dolar tuh apa Makanan jenis apa Kayak sandwich gitu Ada Indonesian food ada Kebab 10 dolar tuh Kebab 10 dolar Kebab itu sekitar 10 sampai 13 dolar Tergantung isinya Yang standar Apa yang spesial ya Cuman tuh Aku isi dolar Itu kan aku berangkat Kesananya Akhirnya sama Adik Iparku Adik Iparku kan Pernah Apa namanya Sekolah Di Jepang kan Dia tuh bilang gini Mbak ini kok kebet Segede lengan orang Cuman 100 ribu Kayak kata dia tuh gini Kok murah ya Aku tuh di Jepang Terus Serba mahal Gitu loh Kayak 100 ribu tuh Bisa beli makanan Porsinya tuh Gak segini Lebih kecil Jadi kayak Awal-awal dulu Aku shocknya tuh Salah satunya Bukan cita rasa makanan Tapi porsi makanan Porsi makanannya tuh Gede banget Gede banget disana Kayak apa ya Kayak di Surabaya Di Surabaya aja Itu kan udah terkenal Makanan itu Porsinya besar ya Dibandingin Pulau Jawa Yang lainnya Rata-rata kan gitu ya Kalau kita Semarang Semarang kan Fotonya segini Kalau Surabaya Kan segini Nah gitu Semarang Sotone Aduh Gak warang Kalau kata orang Surabaya Gak warang Iya Apa namanya Jadi aku mengalami Culture shocknya Porsi makanan Kalau rasa Gak sih Ya kalau rasa sih Tergantung orangnya ya Maksudnya dia Riwa apa enggak Kan ada orang yang Wih badak Pokoknya Aku omnivora lah Semua makanan Aku bisa masuk Kayak gitu Terus kayak Gimana Kalau makan itu Menurutku Misalkan Kita gak sempat Masak ya Apalagi misalnya Tinggal sendiri Masak Buat sendiri Masak ya Tiap hari Diangetin itu Bosan gitu kan Terus habis itu Jadwal juga padat Mulai padat Gak sempat masak Itu udah Akhirnya disana Itu gudu amat Karena misalkan Aku beli Take away Harga 100 Di rupiahin 100 ribu Atau 150 ribu Itu tuh sama aja Bisa aku angetin Buat beberapa kali makan Jadi kan No ribet-ribet Kelap ya Gitu Jadi ada yang pernah Tanya sama aku loh Temen-temen di Indonesia Anak aku kena posting Gitu Kamu tuh kok Gak pernah masak sih Kayak Anak yang Apa namanya Pada kuliah di luar negi lainnya Aku masak Tapi kalau Gini loh Kayak aku tuh Bukan ngenakno sih Aku tau Dimana limitku Ketika aku Ada keterbatasan Waktu untuk memasak Ya udah Aku beli Nah emang disana gak mahal Enggak Duit ke 100 ribu 150 ribu Itu bisa tak buat makan Beberapa kali Dan tak angetin Gitu kan Jadi kayak Ya kelihatannya aja Beli-beli mulut Tapi sebenarnya Sama Ongkosnya sama Kayak Ketika aku pergi dulu Ke pasar Terus aku Nampung di kulkas Terus abis itu Aku apa namanya Raci-raci Masak Belum lagi Nanti misalkan Lupa Masak gitu kan Kadang sayur kan Berat Minggu udah Busuk juga ya kan Sama-sama dibuang Gitu sih Enaknya di Australia gitu Masalah makan Saya bingung Nanti misalkan Kevin ke Australia Bener deh Paling cuma semester 1 Aja tuh Kurusan Karena Masih belum ketemu Ritmanya Ini masuk semester 2 Semester 3 Waktu lulus Udah balik lagi tuh Berat badannya Karena udah tau Ini mau makan Beli gimana Si Kevin Si Kevin pernah merasakan Di Melbourne kan Seperti sekarang pelajar itu Cuma sebentar Tapi dia kelihatannya Enjoy ya Maksudnya Aku paling suka Aku mah katanya Dari sekian banyak negara itu Dia merasa Paling nyaman tuh Kayaknya Melbourne Pengalaman dia ya Berdasarkan pengalaman sih Memang Katanya gitu Itu walaupun jauh loh Aku loh jalan kaki Dari sana ke sini Enjoy aja Katanya Halah hokok Ngomong-ngomong Terus kan aku tanya Kamu mau Kira-kira S2 Gimana Aku suruh milih Aku milih Melbourne Dia bilang gitu Oh ya syukur lah Mudah-mudahan nanti Tercapai semua cita-citamu Aku bilang gitu kan Menarik juga Sini Culture pendidikannya Terbentul sih Bu Kayak Dulu kan aku Dari TK Sampai S1 Di Indonesia Apalagi di Semarang ya Terus aku habis itu Dah berpindah Ke Surabaya Pernah di Genoa Kayak ngerasain Orang Semarang itu Memang tipikalnya Woles gitu loh Kayak Apa ya Dulu aku jadi anak Semarang Aku juga kayaknya slow Slownya itu kayak yang Yang ngalir Agak tipikal Jawa Tengah Terus Kayak kuliah ya Aku kayak ngerasain Ah masih kurangnya kayak So-so gitu doang Sampai S1 Terus Habis itu Aku kembali lagi sekolah Di S2 Jangan ketika aku bilang Nanti umurku udah sekitar 27-28 Dan menghadapi kanan-kiri Ternyata Wow Ini masih pada Unyung-unyung Adek-adekku semua Malah ada loh Anak Indonesia Yang Dia Chinese di Indonesia Dia tuh dari SMP katanya Dia tuh Aksel terung Akhirnya ketika Umur 21 Menjelang 22 Dia tuh sudah S2 Dan dia teman Aku sekelas Itu kan tambah semakin Wah umurku 27 Dia baru 21 Mau ke 22 Ya Allah Kayak kuliah Amas sepupuku doang Rasanya Kayak gitu kan Kamu Mending kamu 27 Temenmu 21 22 Aku Aku di kuliah Paling senior Yang lain tuh Press graduate Yang baru umur-umur 24 25 Mungkin ya Kalau S1 di kita Ya 23 24 Itulah Itu Dan aku berapa 17 tahun kemudian Baru aku S2 lagi Ya bu Terus kan Kayak-kayak berasa Kemarin aku bertahun-tahun Itu kemana aja ya Gitu Ya gak sibuk Kayak gitu kan Kemana aja Oh tapi ya Artinya kan kita Bisa juga ternyata Apa Mengikuti ritme Anak-anak muda Ternyata Ya Alhamdulillah Ya bener-bener Itu tuh terus Kayak ngerasain Kaltu pendidikan Itu beda Jamanku dulu Aku kuliah S1 Itu kan masih yang Kita ngerti Yang bakal Diajarin dosen Itu ya Ketika masuk Mulai masuk Mengikuti kelasnya kan Paling Ketika sudah Mulai pertemuan-pertemuan Berapa minggu Sampai akhir semester Kita baru akan tahu Oh ala Next chapter-nya ini Oh tugasnya ini Kalau disana tuh Enggak Kita ngisi SKS Terus Ngisi SKS Yang sudah mulai Closing Kecuali buat Yang mungkin ada Trouble-trouble Di administrasinya Masih bisa Bener-benerin Itu kan sudah Mulai muncul tuh Di Di akun yang kita Gitu kan Bisa buka Disitu ada mata kuliah Yang sudah kita pilih Sudah pilih dosen juga Sudah ada jamnya Sudah ada PTS Isinya tuh Semacam Kayak Pengantar Kayak petunjuk umum Nanti kuliah ini Bakal ngapain Jadi nanti Sampai Sampai nanti Penilaian Ujian semester Disitu Di Di panduan itu Sudah tertulis Requirement apa Yang harus kita dapat Sampai nanti kita Bisa Selesai Di satu mata kuliah itu Jadi ketika kita Habis Habis milih kuliah Terus Ya biasalah Kayak disini kan juga Ada misalkan Mau pengen Ganti mata kuliah Ini ternyata aku Gaksek gitu kan Tapi kan Kalau disini Rata-rata Cempurung gamblingnya Paling kita ngertinya Cuman secara umum Oh nanti kuliah ini Bahas ini Lalalala Udah gitu doang kan Paling Petunjuknya tuh Kalau cuman ke kuliah Selembar dua lembar Udah gak Kayak bener-bener Ngerti detail Nanti Requirementnya Aku buat dapet nilai Mid semester apa Requirementnya Aku buat ngerjain Sugast paper Itu ada Berapa paper Itu tuh Gak ada kan Kalau disini Nah kalau disana tuh ada Jadi dari awal Kita mau join ke kelas Kayak udah Disuruh siap-siap Kira-kira Kita mampu gak nih Gitu loh Ngikutin ini Loatnya mampu gak Gitu kan Jadi kita bisa Memetakan sendiri Loat kita tuh Kemampuan kita gimana Loatnya seberapa Kalaupun masih Mau ganti mata kuliah Kan masih ada Kesempatan Beberapa minggu awal Tapi kan Gak hanya berdasarkan Gambling Tapi bisa Bener-bener ngerti Karena setiap mata kuliah Udah ditunjukin Ini petamu 12 minggu ke depan Kayak gitu sih Aku senengnya itu Terstruktur ya Dia Ya Menarik loh Nin Yang diperbincangkan Siang hari ini Jadi aku lebih tahu Sisi lain Australia Kalau nanti Kevin Barangkali merayu-rayu Mamanya untuk Bisa Cari berasiswa dulu Aja lah ya Kalau Sebetulnya Kalau aku lihat Mahal juga ya Ternyata Dengan gaji Cuman kelebihan ya Kelebihannya Kalau di Australia Dekat bu Kan Kalau dulu sebelum Padam itu kan Banyak penerbangan ya Gitu loh Masih bisa Kalau pengen Sering-sering pulang Atau dikunjungi Masih bisa lah Nabung-nabung Sering ketemu Sama keluarga Kayak gitu sih Iya Dari Transiden pasar ya Iya Iya Oke Denin Thank you banget ya Udah ngebrol sama aku ya Iya Sama-sama Buka Amelia Oke Sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum Sampai ketemu Waalaikumsalam Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Terima kasih.